Sebuah video memperlihatkan finalis eks putri Indonesia Olfah Alhamid yang diduga rasis terhadap WNA China di Bandara Soekarno-Hatta viral di media sosial. Video tersebut terlihat dalam Instagram story akun pribadinya, at Olfah Olfah. Dalam video tersebut terlihat Olfah Alhamid melontarkan kata-kata yang berbau rasis. Baca videonya viral Olfah Alhamid memberikan klarifikasi. Dari video viral yang dibagikan ulang oleh akun Twitter, Olfah terlihat berada di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ia mencurahkan keluhannya lantaran banyak WNA yang datang ke Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19. Video singkat tersebut langsung menjadi perbincangan publik. Video itu pun kemudian viral, menapi hal tersebut Olfah memberikan klarifikasinya mengenai video yang diduga rasis. Dalam klarifikasinya tersebut, dia meminta maaf atas perbuatannya yang dianggap rasis. Olfah meminta maaf dan menyadari perbuatannya yang ia lakukan adalah salah. Dia mengaku sebelum video tersebut dirinya merasa mendapatkan perlakuan tak pantas dari WNA China. Hal tersebut membuat dirinya mengingat perlakuan tak layak yang ia dapatkan dari ras lain. Perlakuan tersebut diakui Olfah membuat luka lama saat dirinya diperlakukan tidak layak oleh ras lain saat berada di Surabaya dan Jakarta. Di akhir video tersebut, Olfah meminta maaf sedalam-dalamnya karena tindakan yang tidak seharusnya ia lakukan. Model bernama lengkap Syarifah Olfah Alhamid ini lahir di Pafak, Papua Barat pada 24 Maret 1990. Olfah Alhamid bersekolah di SMA Negeri 5 Surabaya. Kemudian, ia melanjutkan di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2012 dengan gelar Sarjana Ekonomi. Setelah lulus pada 2013, dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Groningen Belanda. Sebelum tampil menjadi model pada 2015, Olfah pernah mengikuti kontes kecantikan Putri Indonesia Papua Barat. Kemenangannya dalam kontes kecantikan Putri Indonesia Papua Barat membawanya ke dalam kompetisi yang lebih besar lagi. Wanita yang memiliki darah ketururan Arab ini maju dalam Putri Indonesia 2015 dengan menepati posisi 5 besar. Dan saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya sedalam-dalamnya terhadap apa yang saya bilang di dalam video itu yang seharusnya tidak saya lakukan dan apapun penjelasan saya di sini tidak membenarkan sikap saya saat itu. Dan juga sebelum video itu, perlakuan Gigi ini atau perlakuan sikap dari mereka yang kayak gitu sama kami, sama saya dan teman-teman saya di pesawat saat itu, itu membuat saya terluka lagi gitu loh. Kayak kok masih sih gitu. Jadi memang sebenarnya berawal dari hal-hal seperti inilah saya menggaungkan stop rasisme dan diskriminasi. Dan memang saat di bandara itu saya tidak bikin video saat di pesawat, tapi dari pesawat itulah permulaan video itu terjadi. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton!